Kalau yang tadi apa Bapak yang tadi di bilang? Yang ada di mana? Di luar. Oh di luar, pager. Oh gitu. Gitu. Halo, Assalamualaikum teman-teman semua. Di mana pun Anda berada. Kita ketemu lagi nih di channel kesayangan kita semua. Ya di mana lagi kalau bukan di channelnya Rinda Kece. Channel yang membangun semangat dan inspirasi. Dan teman-teman masih ingat gak video Mimin yang sebelumnya? Masih ingat dong? Mimin asik ngobrol nih sama si Bapak. Dan si Bapak tuh ngajakin Mimin menuju ke suatu tempat. Di mana tempat itu adalah bekas reruntuhan bagian dari keraton Surosoan. Dan si Bapak akan menunjukkan sebuah tempat yaitu bekas kanal yang ada batu besarnya. Dan disinyalir batu itu sebagai tempat untuk sandar kapal. Kapal ditali pada pengait batu. Agar kapalnya itu gak lari ya teman-teman. Yuk kita lihat secara deket. Seperti apa sih batu besarnya itu? Karena Mimin juga belum tahu loh. Baru kali ini diajak sama si Bapak. Dan lihat si Mimin ngintilin dong si Bapak. Yuk kita lihat yuk. Dan inilah ya teman-teman bentuk bekas dari reruntuhan di keraton Surosoan. Dan ternyata kata si Bapak menurut penjelasan dari si Bapak. Ini adalah ternyata bagian depannya loh teman-teman. Yuk kita tanya-tanya sama si Bapak sejauh mana tentang reruntuhan ini. Dan itu terlihat ya. Tuh itu batunya tuh teman-teman. Batu yang katanya buat pengait kapal. Agar kapal itu gak lepas. Dan itu tampak kanalnya ya teman. Bekas kanalnya tuh yang ada airnya itu bekas kanalnya dahulunya. Maka kita ngedengerin yuk. Tentang reruntuhan dan kanal itu. Itu adalah yang seperti Bapak jelaskan tadi. Jadi itu adalah tali. Tali buat kapal sandar ya. Karena pada jaman dahulu itu ya. Banten ini kan dikelilingin sama kanal-kanal gitu loh. Karena buat penjagaan serangan musuh gitu ya. Agar jadi sebelum musuh datang. Jadi kita sudah bisa persiapan untuk menyerang musuh gitu. Makanya kan ini kanal-kanal ya. Jadi ini masih ada bekasnya ya teman-teman ya. Dan itu bangunan-bangunannya gitu ya teman-teman. Kita bisa lihat gitu ya. Jadi kita bisa membayangkan kita bisa jadi kayak seolah-olah flashback gitu ya teman-teman. Jadi pada jaman kerajaan dulu betapa mewahnya gitu ya teman-teman. Banten memang benar-benar is the best ya teman-teman. Situs-situsnya gitu dan masih terjaga dengan kapis gitu ya teman-teman. Iya muter ya bapak ya. Jadi ini teman-teman nih reruntuhannya kelihatan gak teman-teman ya. Iya benar bapak ya. Jadi ada, emang dulu mah, cuman kanalnya mah udah ketutup sih bapak ya. Ini di sana itu, ini Masjid Agung ya teman-teman ya. Masjid Agung Banten kita akan, kita next akan mereview Masjid Agung. Nanti kita next ya teman-teman. Sekarang kita lihat. Ini sebelah situ bapak ya. Iya teman-teman. Kenapa bapak? Ya Allah nih, lihat teman-teman ya tuh. Kelihatan jelas ya tuh teman-teman ya. Ini masih bentuk asli, benar-benar asli teman-teman. Wuhh poing-poingnya. Dapat dilihat ya teman-teman ya. Ini benar-benar asli. Ini tepat di belakang keraton surosoan ya bapak ya. Tepat. Oh ini mukanya? Oh ini malah mukanya teman-teman. Jadi kalau yang di sana itu malah belakangnya ya bapak ya. Oh iya benar. Mas ini ya bapak ya. Iya benar-benar. Di Kaibon. Benar-benar. Iya. Iya benar. Yuk lihat teman-teman kita lihat ke situ tuh yuk. Lihat puing-puingnya. Wow benar-benar amazing nih. Wow. Lihat teman-teman. Nih. Puing-puingnya. Iya. Iya 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 iya. Iya. Lihat teman-teman ya. Nih. Puing-puingnya ini di depan keraton surosoan. Ini peruntuhan puing-puing di istana surosoan di Banten ya teman-teman. Ini mah kayak bangunan-bangunan. Ini apa ya? Bawah kayak kamar-kamar ya. Iya. Iya benar. Iya 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 iya. Iya 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 iya. Bapak. Bapak makasih banyak ya biar saya sendiri. Bapak makasih banyak ya. Iya. Bapak benar. Bapak terima kasih. Iya teman-teman. Kita. Oh ini ada biografiknya teman-teman ya. Struktur di sisi utara surosoan merupakan hasil kegiatan ekskavasi penyelamatan yang dilakukan di tahun 2018 dan 2019. Pada kegiatan ekskavasi tersebut menampakkan beberapa struktur diantaranya struktur persegi panjang, struktur yang diduga gapura, struktur tangga kanal. Selain itu juga ditemukan temuan lepas berupa fragment gerabah, keramik, asing, mata uang banten, mata uang asing, VOC dan Cina, peluru meriam, pipa, pipa cangklong dan beberapa fragment lainnya. Fragment besi, tapal kuda, tulang binatang dan genteng sirap. Iya teman. Kita lihat ya. Nih. Kita bisa masuk ya teman-teman ya. Kita bisa masuk ke dalamnya sini. Oh ini ada dikasih aksesnya ya teman-teman ya. Kita dikasih aksesnya untuk jalan menuju ke sini. Duh. Ini teman-teman ya. Oh benar-benar ya. Ini reruntuhannya ya teman-teman ya. Reruntuhan. Duh. Ini. Sini sih teman. Ini batunya nih ya. Batunya segede, segede alaihim teman-teman. Tuh. Batunya segede alaihim. Bisa kita lihat nih ya. Tuh. Batu-batunya. Nih. Saya ngelihat ya. Kita bisa contohkan nih batunya nih. Nih, nih, nih. Nih, nih, nih. Nih teman. Ini batunya segede gini nih. Nih. Coba ngedeket teman-teman coba. Nih. Ini, ini batunya nih. Segede gini nih. Panjang. Ini termasuknya kecil. Ada yang lebih gede lagi kan. Jadi ini, ini kita taruh di tempat semula ya teman-teman. Nggak boleh ada yang bergerak. Jadi ini kemegahan, reruntuhan, bekas-bekas peninggalan pada zaman kerajaan di Banten ini. Dan ini kayaknya pintu masuk ya teman-teman nih. Ini kayaknya pintu masuk. Pintu masuk, pintu masuk, pintu masuk. Duh, luas sekali ya teman-teman. Dan kita lihat ya teman ini. Ini keratonnya tuh. Surosohan Bantennya tuh. Bentengnya tuh. Aku pernah mereview yang sebelah sana ya teman-teman ya. Cuma next kita nanti akan masuk ke dalam dan kita udah minta izin tadi dengan bapak pengurusnya. Nanti malah tadi saya dikasih kunci suruh masuk sendiri. Cuma nanti deh bisa bareng sama si bapaknya itu jadi bisa menerangkan-menerangkan gitu. Ya. Oke gitu aja ya teman-teman. Kayaknya kayaknya kalau ditelusurin tuh gak akan ada habisnya. Next kita akan telusuri sejarah Banten ini. Belum kita meyang Masjid Agung Banten. Dan nanti kita akan next masuk ke dalam di dalam kolamnya itu ya teman-teman. Ada di kolam di keraton Surosohan Bantennya. Dan next juga kita akan masuk ke dalam museum yang ada di yang kita tadi disitu ya teman-teman. Oke teman-teman ya. Demikian tadi ulasan-ulasan saya tentang beruntuhan keraton Surosohan Banten ini. Dan jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Dan yang sudah subscribe aku ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa ketik dan saran akan sangat bermanfaat buat perkembangan channel saya. Oke teman-teman. Dari Serang, Banten tepatnya di kawasan keraton Surosohan Banten. Dan saya mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!